Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan selamat hari minggu Kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing Dan percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun Dia adalah Allah yang mengasihi setiap kita Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 6 ayat 25-34 Saya akan berbicara hari ini tentang kekhawatiran Dimana kita lihat ada begitu banyak orang yang khawatir, cemas, takut Menghadapi situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini Mari buka Alkitab Saudara dari Matius 6 ayat 25-34 Saya akan bacakan buat kita semua Saudara bisa mengikutinya Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini Lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan yang tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah Sehasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian Seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumpu di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi Mendandani kamu Hai orang-orang yang kurang percaya Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi bapamu yang di surga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini Mewabahnya virus corona Membuat kecemasan, kekhawatiran Bagi banyak orang Bahkan kita lihat Orang menjadi begitu egois Mereka mengumpulkan, menimbun makanan Kita cari Bahan pokok di Soalayan, di pasar-pasar Menjadi langka Karena orang begitu takut Begitu khawatir dengan Apa yang akan terjadi Seorang dokter Yang bernama Charles Mayo mengatakan Kekhawatiran mempengaruhi Sirkulasi darah Jantung, kelenjar-kelenjar Dan seluruh sistem syarab kita Itulah sebabnya Ketika kita menjadi sangat khawatir dan takut Itu bisa membuat daya imun kita Menjadi turun, menjadi melemah Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita diingatkan oleh firman Tuhan Supaya kita tidak khawatir Kata khawatir Diterjemahkan mempunyai pikiran yang cemas Juga diterjemahkan bimbang Ragu Dan ternyata memang Kekhawatiran sudah menjadi Persoalan pokok dari Umat manusia Ada begitu banyak orang yang Sangat khawatir tentang kehidupan mereka Tentang apa yang akan mereka jalani Dan lain sebagainya Itulah sebabnya firman Tuhan Menolong kita Supaya Kita menjadi umat Tuhan Yang sungguh-sungguh tidak hidup Seperti orang-orang yang tidak percaya Kepada Tuhan Kita tidak hanya beragama Tetapi kita mempunyai Tuhan Dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ada beberapa pengajaran Firman Kebenaran yang bisa kita ambil Dari Matthew 6 ayat 25 Sampai 34 ini Hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus sebenarnya sedang membandingkan Tentang kekhawatiran Dan juga iman Di sisi yang berbeda Ketika seseorang tidak punya iman Maka kecenderungannya dia menjadi khawatir Tetapi ketika seseorang Imannya hidup Imannya bertumbuh Imannya ada Maka tentu kekhawatiran Tidak akan menguasai Orang tersebut Kurangnya iman Itu menimbulkan kekhawatiran Dalam kehidupan kita Iman berarti tidak cukup Tetapi iman Yang bertumbuh Iman yang hidup Menjadikan Kita menjadi orang-orang Yang bisa mengatasi Kekhawatiran Yang sering menghantui Kehidupan banyak orang Orang Kristen Memiliki satu keyakinan Kita tidak mengetahui Apa yang akan terjadi Di masa depan Namun Kita tahu Siapa yang mengendalikan Masa depan Siapa yang punya masa depan Bukankah Kita punya Tuhan Yang ada untuk Masa depan kita Dan ketika kita beriman Berarti kita mempercayai Mengundang Tuhan Hadir dalam Realita kehidupan Yang kita hadapi Beriman Berarti kita membawa Terang firman Di tengah gelapnya Situasi kehidupan kita Iman Dimana Frekuensi Allah bekerja Tapi ketakutan Adalah frekuensi Dimana Iblis Bekerja Iman Menantikan Tuhan Dan ketakutan Menantikan Iblis Bekerja Dalam Masalah Anda Itulah sebabnya Di setengah Di setengah situasi Yang demikian Yang kita hadapi Hari-hari ini Biarlah Iman kita Semakin bertumbuh Dan Tanda iman kita Bertumbuh Kita tidak khawatir Tentang Apapun Dalam kehidupan ini Kemudian Yang kedua Yang diajarkan oleh Pembacaan firman Tuhan Kepada kita hari ini Bahwa Sebenarnya Tidak ada artinya Kita khawatir Kekhawatiran itu Tidak berarti Apapun Dalam kehidupan kita Kalau Kekhawatiran itu Mendatangkan Sesuatu Yang baik Ya Khawatirlah Tetapi Kita lihat Bahwa Kekhawatiran Justru Merupakan Sebuah Ancaman Dalam kehidupan kita Adalah Lebih berguna Bagi kita Untuk Ya Membangun Iman kita Daripada kita Terus menerus Dikuasai Oleh Kekhawatiran Tidak ada gunanya Kita menjadi khawatir Kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Esok Namun Kita mencemaskan Yang kita tidak pernah Tahu itu Ya Berarti Tidak ada gunanya Kekhawatiran itu Ini membuktikan Betapa iman Satu-satunya Yang harus kita miliki Jika Kekhawatiran Tidak memberi Manfaat Sekali lagi Anda dan saya Harusnya Tidak Kekhawatir Karena Tuhanlah Pemilik Masa depan Kehidupan kita Kemudian Hal yang berikutnya Yang diajarkan Kepada kita Bukan Hanya Tidak Bergunanya Kekhawatiran Tetapi Kita menjadi Orang-orang Yang Bodoh Karena Apa Kita Menambah Beban Yang seharusnya Belum Kita pikul Dalam kehidupan Ini Ada orang-orang Yang sudah khawatir Tentang Masa depan Hidupnya Pasangan hidupnya Hidup Anak-anak Mereka Jadi mereka Memikul Beban Yang harusnya Mungkin Mereka pikul Baru 3-4 tahun Yang akan Datang Tetapi Kekhawatiran Akhirnya Membawa Kita Untuk Memikul Beban Beban Yang Harusnya Belum Perlu Kita Pikul Itulah sebabnya Firman Tuhan Mengatakan Bahwa Kesusahan Sehari Cukuplah Untuk Sehari Ya Kesusahan Sehari Cukup Untuk Hari ini Jangan Menambah Kesusahan Yang akan Datang Anda Bawa Kepada Kesusahan Saudara Hari ini Setiap Hari Ternyata Pun Tuhan Sudah Menakar Kesusahan Kesusahan Pergumulan Pergumulan Penderitaan Penderitaan Yang kita Alami Dan Di tengah Situasi Kehidupan Saya Dan istri Khususnya Keluarga kami Yang sedang Menghadapi Situasi Yang tidak Mudah Atas Penyakit Istri Saya Disini Pun Saya Belajar Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Bahwa Setiap Proses Yang Tuhan Ijinkan Terjadi Pasti Tuhan Sudah Mendahului Kita Disana Kalau Saya Pikirkan Lapan kali Kemo Itu kan Proses Yang Panjang Dan Pikirkan Kalau dihitung Dengan biaya Juga Biaya Cukup Besar Tetapi Saya Mengalami Apa yang Tuhan Katakan Kesusahan Sehari Cukup Untuk Sehari Dan Berkat Tuhan Itu Selalu Cukup Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Asal Ada Makanan Dan Pakaian Cukuplah Itu Kata Firman Tuhan Cukupkanlah Dirimu Dengan Apa yang Ada Padamu Jadi Kata Cukup Ini Akan Menolong Kita Untuk Tidak Terlalu Khawatir Akan Beban Kehidupan Kita Di Masa Yang Akan Datang Tentu Kita Boleh Waspada Tentu Kita Boleh Berjaga Jaga Tetapi Jangan Dasarnya Karena Kekhawatiran Kita Berjaga Jaga Kita Berwaspada Menyiapkan Segala Sesuatu Karena Kita Ingin Ya Menjalani Hari Dengan Begitu Baik Kita Percaya Bahkan Kalau Kita Sudah Atur Sedemikian Rupapun Kadang Kadang Bisa Berubah Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Hari Esok Itulah Sebabnya Kesulitan Kesulitan Yang Kita Hadapi Hari Hari Ini Pergumulan Pergumulan Yang Kita Hadapi Hari Hari Ini Itu Harusnya Membuat Kita Sadar Bahwa Kalau Kita Lewat Satu Hari Di Tengah Pergumulan Lewat Satu Hari Di Tengah Pergumulan Menyadarkan Kita Betapa Tuhan Yang Sudah Mampukan Dan Menolong Kita Menghadapi Setiap Keadaan Sesulit Apapun Yang Kita Hadapi Kemudian Kemudian Yang Keempat Kekhawatiran Itu Ternyata Mendorong Kita Memihirkan Diri Sendiri Dan Kita Selalu Hanya Fokus Kepada Diri Kita Karena Yang Kita Kekhawatirkan Tentang Diri Kita Akhirnya Kita Tidak Punya Kesempatan Untuk Melihirkan Orang Lain Lihat Apa Yang Terjadi Bahkan Ketika Ada Dua Yang Akhirnya Disampaikan Ke Masyarakat Oleh Presiden Karena Virus Corona Apa Yang Terjadi Tiba-tiba Saja Orang Begitu Khawatir Dan Kita Tahu Bahwa Mal-mal Diserbu Supermarket Diserbu Dan Orang Akhirnya Apa Hanya Memikirkan Diri Sendiri Mereka Tidak Lagi Punya Kesempatan Untuk Memperhatikan Orang Lain Karena Soal Makanan Dikatakan Soal Pakai Soal Hidupnya Itu Saja Yang Dipikirkan Oleh Banyak Orang Padahal Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Ketika Orang Hanya Memikirkan Diri Sendiri Dia Tidak Mungkin Jadi Berkat Dia Hanya Cerita Masalahnya Pergumulannya Ketakutannya Nah Itulah Sebabnya Ketika Kita Menjadi Begitu Khawatir Kita Tidak Mungkin Menjadi Saksi Beberapa Minggu Ini Kita Berbicara Tentang Saksi Bagaimana Kehidupan Kita Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Dan Kalau Kita Khawatir Kita Akhirnya Hanya Menjadi Orang Yang Egois Itulah Sebabnya Hirman Tuhan Menginginkan Kita Supaya Kita Tidak Dikuasai Oleh Kekhawatiran Bagaimana Supaya Kita Bisa Bebas Dari Kekhawatiran Dalam Filipi 4 E6 Dikatakan Janganlah Hendanya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Kita Lihat Setelah Ayat 6 Kita Lakukan Apa Yang Akan Terjadi Kalau Kita Lihat Ayatnya Yang Ke 6 Tadi Maka Terjadi Ayat Yang Ketujuh Ayat 7 Dikatakan Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Akal Akan Memelihara Hati Dan Pikiram Dalam Kristus Yesus Seluruh Sudara Perhatikan bahwa Yesus Memberikan Jaminan Mengatasi Kekhawatiran Damai Sejahteranya Akan Menjadi Berkat Dalam Kehidupan Kita Damai Sejahtera Akan Menjaga Hati Kita Seperti Prajurit Yang Berjaga Maka Damai Sejahtera Tuhan Pun Akan Melindungi Kehidupan Kita Dari Serangan Kekhawatiran Kecemasan Ketakutan Yang Bisa Menghantui Kehidupan Kita Berserah Kepadanya Ya Dikatakan Serahkanlah Ya Nyatakanlah Segala Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Permohonan Dan Ucapan Syukur Hanya Dia Satu-satunya Pribadi Yang Mengatasi Yang Dapat Mengatasi Setiap Persoalan Kehidupan Kita Itulah Sebabnya Dikatakan Tetapi Carilah Hulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Ya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Ketika Kita Berdoa Ketika Kita Bersyukur Ketika Kita Kepada Tuhan Itu Tandanya Kita Mencari Kehendak Dan Rencana Tuhan Dalam Kehidupan Kita Saat Kita Mencari Kehendak Dan Rencana Tuhan Dalam Kehidupan Kita Maka Damai Sejahtera Tuhan Yang Turun Menguasai Hati Dan Pikiran Kita Kadang-kadang Masalah Pergumulan Masalah Apapun Bisa Membuat Kita Jadi Cemas Dan Takut Tetapi Saya Mengajak Kita Untuk Melihat Kebenaran Firman Tuhan Ini Dan Firman Tuhan Ini Ya Dan Amen Jangan Kamu Khawatir Akan Apapun Jangan Takut Akan Apapun Kita Melihat Hari-hari Ini Apa Yang terjadi Di Tengah Dunia Ini Menyadarkan Kepada Kita Sebenarnya Bahwa Memang Dunia Ini Tidak Memberi Rasa Aman Kepada Kita Hanya Yesus Tempat Perlindungan Kita Yesus Tempat Pertolongan Kita Selanjutnya Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Di Tengah Tengah Masalah Yang Terjadi Hari-hari Khususnya Tentang Virus Corona Ini Dan Kita Punya Waktu Yang Banyak Tentunya Untuk Ada Di Rumah Apa Yang Kita Harus Lakukan Kita Bisa Berdoa Semakin Banyak Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Kita Baca Alkitab Sehingga Ketika Kita Tahu Kebenaran Maka Kebohongan Yang Disebarkan Oleh Iblis Itu Akan Sirna Dengan Sendirinya Kita Juga Punya Waktu Yang Banyak Berinteraksi Dengan Anggota Keluarga Mungkin Selama Ini Kita Terlalu Sibuk Dengan Banyak Hal Tetapi Pakailah Waktu Waktu Ini Dengan Baik Sehingga Kita Semakin Dekat Satu Sama Lain Dan Ketika Kita Semakin Dekat Kita Akan Bisa Menyatakan Kasih Kepada Anggota Keluarga Kita Sekali Lagi Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Biarlah Firman Tuhan Yang Kita Dengar Ini Menolong Kita Untuk Kita Tetap Percaya Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Memegang Kendali Atas Kehidupan Kita Jangan Dikuasai Kekhawatiran Tapi Biarlah Tuhan Yang Menguasai Kehidupan Kita Mari Kita Tutup Alkitab Kita Dan Saya Berdoa Buat Saudara Semua Jemaah Tuhan Dimanapun Anda Berada Mempercayalah Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Tuhan Kita Tetap Baik Tuhan Kita Tetap Setia Kepada Setiap Kita Mari Tundukan Kepala Saudara Kita Berdoa Kita Bersyukur Kepada Tuhan Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bersyukur Walaupun Di Tengah Situasi Yang Sulit Seperti Hari Ini Kami Tidak Bisa Beribadah Di Gereja Tetapi Kami Tahu Bahwa Engkau Hadir Dimanapun Ketika Kami Harus Beribadah Di Rumah Masing-masing Engkau Pun Ada Di Sana Kami Pun Disadarkan Bahwa Hidup Kamilah Baik Allah Yang Sesungguhnya Terima Kasih Buat Kebenaran Firman Yang Kami Dengar Hari Ini Pro Kudus Bekerja Dalam Kehidupan Kami Kami Tidak Khawatir Karena Kekhawatiran Itu Justru Akan Membuat Kami Terpuruk Dengan Keadaan Dengan Kehidupan Ini Kekhawatiran Itu Membuat Bahkan Daya Imun Tubuh Kami Menjadi Turun Itulah Sebabnya Tuhan Firman Mengajar Kami Untuk Tidak Kekhawatir Dalam Kehidupan Ini Itulah Sebabnya Kami Punya Iman Di Dalam Engkau Dan Ketika Iman Kami Hidup Bertumbuh Kekhawatiran Tidak Bisa Menguasai Kami Dan Kekhawatiran Tidak Menghasilkan Apapun Dalam Kehidupan Kami Justru Akan Menambah Beban Yang Harusnya Belum Kami Pikul Dan Kekhawatiran Pun Justru Akan Membuat Kami Menjadi Orang Yang Egois Dan Kami Lihat Ada Begitu Banyak Hal Negatif Yang Disebabkan Kekhawatiran Dan Kami Diajar Cari Tuhan Cari Kerajaan Allah Kami Berdoa Kami Mengucap Syukur Dan Saat Itulah Damai Sejahtera Tuhan Yang Melampaui Akal Pikiran Manusia Hadir Menguasai Hidup Kami Keluarga Kami Sehingga Ketakutan Kekhawatiran Sirna Dengan Sendirinya Kami Berdoa Bersama Sama Untuk Wabah Yang Terjadi Karena Virus Corona Ini Tuhan Biarlah Tuhan Yang Menolong Semua Masalah Virus Corona Ini Kami Berdoa Lindungilah Mereka Jagailah Mereka Kami Pun Mendukung Pemerintah Dengan Kami Ada Tetap Di Rumah Dengan Kami Menjaga Pola Hidup Yang Baik Kami Mendukung Sehingga Masalah Ini Segera Dapat Diatasi Hamba Berdoa Kalau ada Jemaat Yang Sakit Tuhan Yang Menjama Mereka Tuhan Yang Menyembuhkan Mereka Ada Jemaat Yang Sedang Dalam Kehidupan Kami Engkau Tidak Pernah Meninggalkan Kami Engkau Tidak Pernah Membiarkan Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Bersyukur Dan Terima Kasih Dan Biarlah Hari Hari Ini Kami Semakin Dekat Dengan Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Haleluyah Amen Selamat Hari Minggu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Tetap Semangat Tetap Bersuka Cita Karena Tuhan Yesus Tuhan Yang Baik Buat Setiap Kita Amen